Nah ini, ini bodi aslinya, Rexus Tapi sama garasi Handoyo atau garasi Blondo di rehab Jadi ala-ala jet bus 3 Yang nggak bisa bohong nih di kaca Selain di ini ya, emblem ya Yang dia masih pertahanin pakai emblem bawaan Rexus Yuk siapa dulu? 7027LWSD001, Pagar Alam, Jakarta, Kalidres, Kampung, Rambutan, Bogor Assalamualaikum, Sampurah Asun Sedayanah Kembali lagi bersama channel VS Creation Hari ini kita ketemu Max Double Decker, liverynya Tok Ya inilah unitnya, 33.9 Halo guys, selamat datang di channel VS Creation Comment, subscribe, dan like Selamat menonton! Bakauheni jam 12 lewat 5 menit dini hari Tanggal 14 Agustus 2024 KMV sebuku dermaga eksekutif Proses Baru sempet bikin video di dini hari nih Rabu dini hari Rame banget logistik Nggak tau bisnya ini Ini di depan aja udah ada banyak nih Ada towing motor 1 Terus logistik lainnya ada 2, 3, 4, 5, 6 Sudah 6 yang Parkir dari tadi sih ini kayaknya Soalnya nggak maju-maju udah disini Terus yang dari lapangan parkirnya Kecil-kecil udah dimajuin Sama itu udah ada bis yang dimajuin Ini kita ambil posisi Soalnya udah ada bis yang dimajuin Mulai bisnya Pertama aja udah damri 129 Bila 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 Oh di kisih-kisih sampingnya dikasih lampu Tuh sama dia ya Bagus jadinya Menyusul Rosalia Indah 118 Batu Raja Malang Oh iya hari ini 4 kapal Cuma tadi depannya Kapal sebuku Kapal kecil Jatra 3 Jadi ya Masih banyak sisa-sisa muatan Seharusnya ini Untuk 2 kapal selanjutnya juga 118 Malang di 7 Penumpangnya Wih penuh Tekan buri-buri Kemudian ADI Prima 2 1 2 Tujuan Bekasi Ini juga baru nyebrang Jam segini Biasanya dia nyebrang Sebelum jam 10 Malang Ini Udah ganti hari Baru nyebrang Lalu disusul Udah meril lagi 133 Menyusul Rosalia Lagi 067 Belitang Solo Belitar Ini pada telat semua Mobil-mobil ya Yang biasanya nyebrang Sebelum jam 12 Ini mobil-mobil ini Ini udah Jam 12 ya Walaupun baru lewat dikit Sia maju Udah telat ya Jam 12 Lewat 10 menit sekarang Lanjut Damri lagi 149 Di Paniku Pelan Ya Tolong Dilanjut unit Barunya Rosalia Indah Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 160 Mengisi Tri Batur Raja Ponorogo Sudah resmi ya Euro 4 Jatah Sumatra Lalu di belakangnya Yang gak kalah ganteng Bodi Tentermax Yang sudah di repaint Ala-ala Double Decker 3039 Yang gak tau Ngisi trip mana Ini aslinya Mobil Jatah Lampung ya Atau Tim Lampung Ini aslinya Jangan jadi Bistra Malah ini Pokoknya Era-era 2024 Ini Semua unit Rosalia Indah Memakai Pola Double Decker Seperti ini Jadi Identitasnya Mereka Liveri Kamuflase Double Decker Apapun unitnya Baik dari Tentermax Sampai SR3 Yang terbaru Juga pakai Liveri Begini Ya maju Setelah tadi Lagi Ngatur strategi Di dalam kapal Para Petugas kapal Biar kapalnya Seimbang Ya Cakep banget Liverinya Ini dengan Dipadukan Dov Adiputro Handoyo 76 97 OA Ini bukan Jetbus 3 ya Walaupun Lampunya Jetbus 3 Tapi kita Lihat disini Nah ini Ini bodi aslinya Rexus Tapi sama Garasi Handoyo Atau garasi Blondo Di rehab Jadi ala-ala Jetbus 3 Yang Gak bisa Boong nih Di kaca Selain di ini Emblem Yang dia Masih Pertahanin Pake Emblem Bawaan Rexus Sama Kisih-kisihnya Kaca Paling belakang Juga ini Masih pakai Kacanya Rexus Lekukannya Gak Dia rubah Biasanya Handoyo Kalau merubah Basic Dari karuseri Lain ke Karuseri Adiputro Itu Dia Di Belakang Kaca Paling belakang Ini Dia dirubah Agak lancip Tapi ini Masih Maka Originalnya Rexus Cuma Ditambahin Selendang Tapi Untuk Kole Keseluruhan Sudah Pake Full Jetbus 3 Kole Belakang Ada MPM Jam Segini Juga Baru Mau Nyebrang 70 39 Kita Lihat Bodi Depannya Handoyo Ini Sasisnya Mercy 15 26 Dari Bonggol Mercy Coy Sama Depannya Dia Ini Masih Rasa Rasa Rexus Banget Tapi Lampunya Udah Lampu JB3 Cuma Agak Ditebelin Untuk Kapal Eksekutif Sebuku Udah Penuh Udah Berangkat Nggak Narik Bis Lagi Terakhir Bis Rosalia Indah Kayaknya Nanti Kita Bikin Video Juga Di Dermaga Satu SMS Kita Lagi Olah Gerak Sandar Oh Ya Ini Untuk Topinya Dia Pasti Pake Topi Rexus Cuma Sepian Memang Sepian Rexus Yang Generasi Ini Dia Sudah Pakai Sepian Adiputro Atau Sepian Generasi Jet Bus Ya Tujuannya Ini Solo Surabaya Ya Kalau depan Masih Pilar depan Masih Full Rexus Cuma Sama Dia Ditambah Geprek Terus Lekukan Pintu Sama Di Belakang Pintu Sedikit Dirubah Untuk Kalau depan Udah Full JB3 Cuma Ada Sedikit Penambahan Ini Kayaknya Daging Biar Dia Jadi Lebih Proporsional Oh iya Ini Udah Di Jam 1 Kurang 20 Menit Kita Sambil Nunggu Sagita Sandar Sempurna Kita Absen Unitnya MPM 7039 Badago Terus Handoyo Tadi Yang Kita Deskripsikan Bodinya Bodi Rexus Jadi JB3 7697 OA Terus Ada Damri Lagi Avante Tumpah Ini Jalan Bareng Tadi Yang Udah Naik Kapal 149 Di Paniku Kalau Yang Ini Yang Nomor 150 Terus Di Ujung Sana Ada Sinar Jaya Dari Palembang Tujuan Cibitung Jakarta Sapu Jagad Memang Nomor 44 RA Di Depan Sudah 4 Unit Kita Jalan Ke Belakang Ada Bis Baru Di Belakang MPM Cuma Tadi Tidak Kita Sepil Lihat Pas Naik Kapal Kapalnya Nanti Batu Mandi Masih Di Tengah Laut Sandar Kemungkinan Nanti Jam Setengah Jam 1 15 Atau Jam Aura Kasih Trans Yang Beberapa Hari Lalu Kita Video Dia Pas Turun Kapal Baru Berarti Ini Baru Satu Mingguan Layah Unit Jet Bus 5 Aura Kasih Trans Ini Lalu Di Sebelah Unit Yang Jet Bus 3 Berarti Ada Dua Aura Kasih Atau Bis Bis Atanya Sudah Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 Unit Terus Ini Unit Ketujuh Ada Hibah Putra E40 Dari Palembang Tujuan Bandung Lalu Di Sebelah Ada Rosalia Indah Nomor 101 Mobil Bogor Bogor Palembang Berarti Sudah Berapa 1 2 3 4 5 6 8 8 Mobil Lalu Ini Dua Unit Terakhir Unit 9 Dan Unit 10 Rosalia Indah 0 99 Tujuan Cikarang Bekasi Dan Tronton 151 Belitar Palembang Ini Mobil-mobil Yang Biasa Nyebrang Sebelum Jam 12 Malam Ini Nyebrang Dinihari Ya Harap Bersabar Kapalis Yang Melaku Cilik Cilik Oke Kayanya Sagittas Mulai Merapat Kita Otw Sagittas Oh Ya Ini Tampilan Samping Yang Tadi Dari Sana Nggak Begitu Jelas Ya Oh Ternyata Pintunya Masih Original Cuma Dia Dikasih Dilakukan Aja Disini Sama Ini Kaca Ini Lakukan Kaca Kaca Jetbus Pilarnya Masih Mempertahankan Pilar A Atau Pilar Depannya Si Rexus Topinya Juga Masih Ada Ya Pokoknya Masih Rexus Banget Ini Untuk Di Pilar Depan Sama Pilar Belakang Sama Dia Ditambah Selendang Kalau Orang Yang Nggak Tahu Ini Ngiranya Jetbus Tiga Asli Padahal Rexus Calon Memuatan SMS Agita Udah Ada Sinar Dempo Paling Belakang Sendiri Nomor 001 Anak Barat 001 Bodi Legacy SR1 Terus Ada Sari Harum Bodi Jetbus 2 Terus Ada Bis Ireng Pariwisata Langkah Namanya Terus Di Sebelahnya Ada Sari Harum Sari Belakang Sana Full Logistik Ada PT Pelangi Di Ujung Sana Bodi VDL Cuma gak tau nanti naik apa enggak Ini Disamping Sari Harum Ada Rona Oh iya Rona Indah Yang warna Ungu Dia dari Pagar Alam Tujuan Jakarta Kalitus Kamu Rambutan Bekasi Dengan Nomor Seri 7242E Woy Woy Mersi 1526E Dan ini Sinar Demponya 001 Masih ganteng Banget ya Liverinya Terus Body Bisnya Pincelong Ini Kayaknya Habis Perawatan Liverinya Udah Pake Liveri Terbaru Soalnya Liveri Coraknya Bluestar Ya Semenja Sinar Dempo Sering Beli Unit X Bluestar Banyak Unitnya Dia Yang Di Ripen Pake Polanya Bluestar Cuma Ganti Warna Aja Jadi Warna Merah SMS Sagitah SMS Carberry Dia Operatornya PT Raputra Jaya Jadi Sebelumnya PT SMS Itu Berdiri Sendiri Cuma Ada Sesuatu Hal Yang Mengharuskan Dia Menjual Atau Akhirnya Dia Diakuisisi Di Atau Di Istilahnya Dibeli Ya Ya Kapalnya Dibeli Sama PT PT Nya Juga Jadi PT SMS Sekarang Jadi Di Bawah Naungan PT Raputra Jaya Nah Raputra Jaya Itu Yang Kapalnya Namanya Kalau Di Merak Bakau Ini Ada Namanya Kapal Raputra Jaya 888 Sama Kapal Raputra Jaya 2888 Nah Itu Sekarang Sudah Jadi Satu grupnya Sama Kapal SMS Nah Kapal SMS Sendiri Sekarang Sisa Dua unit Sada Sada SMS Sagita Yang Lagi Sander Ini Dan Satunya Sms Mula Warman Dulu Ada Kapal Pertamanya Dia Ada SMS Kartanegara Cuma Sudah Dicincang Mungkin Sekarang Sudah Jadi Panci Panci Yang Ada Di Rumah Pemirsa Oh Ini Untuk SD 001 Penumpangnya Lumayan Penuh Dengan Kelas Lainan Eksekutif Kelas Alah Sinar Dem Cakep Banget Ferry Belum Sandar Sms Sudah Sandar Cuma Belum Rapet Masih Di Posisi Maju Mundur Sudah Mulai Bongkar Sagita Di awali Logistik Logistik Cuma Gatau Ada Bisnya Apakah Di Oh Itu Baru Di Omong Ada Menongol Apa G Putra Pelangi Perkasa Pemburu Rupiah Wih Warna Pink Pink Apa Ini Basisnya Oh Euro Liner Euro Liner Dirubah Jadi JB3 16 2 Voyager 6 Ketimpa Voyager Jadi Dibuang Sekalian Putra Pelangi Perkasa Tujuan Medan Aceh Dan Sekitarnya Calon Muatannya Di depan Full Logistik Kayaknya Tadi Ada Satu Unit Bis Nyempil Di Tanggal Bis Gamry Cuma Kurang Tahu Nomor Seri Berapa Belum Sempat Tak Rekam Tadi Cuma Baru Ngelet Aja Bis Kedua Yang Keluar Dari SMS Sagita Ada Hibah Putra E41 Keres Keres Yang Ada Di Dermage Eksekutif Yang Dermage Eksekutif Belum Naik Yang Dari Bandung Udah Turun Kapal M41 Diberangkatkan Menuju Palembang Dengan Bodi Jepit Dua Garapan Garapannya Klander Dewi Ini Kalau Dilihat Dilihat Bedanya Garapan Asli Karoseri Adiputro Dan Klander Itu Nah Di grill Ini Grill Klander Samping 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 Tadabis Kecil Firman Trans Putra Lasem Lampu Belakangnya Offset Lampu Selendangnya Satu Lewat Tujuh Menit Bongkaran Selesai Lanjut Muat Logistik Logistik Bus Rully Favorit Pariwisata Kecil Ya Memang Gak Tau Nama PO Nya Apa Jam Satu Lewat 25 Menit Setelah Sudah Banyak Logistik Yang Masuk Dilanjut Bisnya Ternyata Yang Nyelempet Bis Damri Nomor Pintu 5251 Dengan Sasis 1526 Kayaknya Tapi Naik Deleng Deleng 1526 Pasokan Bisnya Yang Tadi Dibawa Gangway Juga Udah Dilepas Ada Senar Dempo Terus Ini Rona Indah Sama Sari Harum Ini Ternyata Dimajuin Pelanginya Ini Yang Nicknam Feby Bodinya VDL Tapi Diromba Lampu JB3 Depannya Kapal Dermage Eksekutif Persiapan Sandar Itu Udah Dialur Masuk KMP Batu Mandi Terkelosingan Di Batu Mandi Nah Ini Masih Sempat Muat Sagita Dia Belum Merapat Juga Masih Ada Sekitar 10 Menitan Lagi Masih Ngatur Kendaraan Di Dalam Sagita Biar Kapalnya Seimbang Corona Indah Black Pure Pole Pagar Alam Jakarta Kadir Sekarang Lamputan Bekasi Engコames 수�即 K trips Keseks Lamput Lamput K selanjutnya PT Pelangi bodi VDL tapi lampunya dibuat lampu JB3 agak disayangkan ya cuma ya mau gimana lagi menyesuaikan kebutuhan di kejauhan sana sudah nampak ada bisan bodi jetliner S-series atau S-liner ya terus ini sari harumnya udah mulai menuki-nuki posisinya kecepit tadi ya terus itu sinar demponnya juga oh iya sinar demponnya ternyata tujuan Bogor ya bukan tujuan Bekasi tari harumnya dari Batu Raja tujuan Bandung ayo siapa dulu enaknya si sinar dempon dulu yang maju nah itu sanyo udah dilepas nah sinar dempon dulu yang maju enaknya emang ayo siapa dulu 7027LWSD001 Pagar Alam, Jakarta Kalineras Kampung Rambutan Bogor ayo langsung gas jejak lampu belakangnya juga masih ori masih mulus banget tuh Sari Harum Putra Perkasa Batu Raja Bandung K1636B suara remnya sampai luar si sinar dempon tadi apa ini sasisnya ya mercy apa ini 1525 kayaknya oh iya 1525 sudah di upgrade air suspension Adiputro san kejepit diantara logistik-logistik apakah bisa naik apakah nahan tapi kapalnya sih masih kosong ya udah ya mungkin 60an persen itu bisa lah bisa naik nah itu udah mulai meringsak meringsak apa sih ya istilahnya ah no mulai nyelip-nyelip lah pokoknya nah sannya bisa maju juga ya udah plong bisa lah ntar taruh tengah itu kalau diesel yang ini taruh sisi kanan sannya taruh tengah Siliwangi Antarnusa BD7223AN Bengkulu, Jakarta, Bandung body jetliner S-series atau S-liner malah ya dan ini jadi muatan terakhir kapal SMS Sagita dan Sagita selesai kegiatan untuk dek bawah pelan-pelan masuknya soalnya suspensinya dia kan pakai sasis kania mentul-mentul banget kalau kena goncangan ngeri ke senggol itu sepionnya ya selesai Sagita kita ke eksekutif batu mandi wessander kayaknya wess bongkar apa urung kayak ya kita tiliki batu mandi ini di jam 2 kurang 25 menit jebul nambangnya bini muudun batu mandi nah kayak baru ditarik-tarik tarik kalau jam segini biasanya ada unit apa ya turun kapal lupa udah lama gak video bongkaran kapal jam segini ya di jam setengah 2 pagi oh yaudah jam setengah 2 pagi ya pantas ada bisan tadi biasanya kan ketemu bisan memang jam-jam segini jam setengah 2 jam 2 jam 3 pagi lah telat-telatnya ya nah talinya udah terpasang tinggal ngepasin posisi aja kayak pamaning saya trimis di dunah batu mandi udah bongkar atas bawah bandung legres baru turun 36 rf selamat menikmati ada rombongan bis wisata di dalam kapal batu mandi 6 unit barusan nih kronya ngabarin ada 6 kita tunggu aja berarti borong dia ini lalu bis kedua ada damri 131 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 Nah ini dia bisa keluar, Ganesawisata. Unit keduanya, Ganesawisata, yang S-series. Ganesawisata, yang ketiga. Lagi Ganesawisata? Sepanen Ganesawisata ini, batu mandi. Ganesawisata yang ini, pintu belakangnya hilang, ketutup stiker. Ganesawisata yang kelima. Dan ke enam. Kok yang ke enam, S-series tiga? Gak mantap. Gak mantap. Tunggung. Gak mantap, selamat. Gak mantap. Gak mantap. Gak mantap. habis damper ya bener habis dampernya tuh udah muat sayap kanan kiri batu mandi ya udah dia kira-kira 20 30%-an ini dan lanjut bisnya udah dilepas diawali damri tiba putra dan tronton damri avante h7 hino rm 280 nomor seri bdl 23150 silampari lampung gambir badung dan sekitarnya ini running taxi si kue cuma tujuan akhirnya kurang tahu kemana dia kinclong banget ya kacanya kayaknya bening-bening selanjutnya hibaputra m40 Jakarta Bandung wuih langsung nyis-nyisan ini juga garapan klender ya jet bus 2 nya tronton 151 Palembang Blitar sing telat parah ya turun eh kok turun kapal naik kapalnya di jam 2 pagi baru naik kapal biasanya jam 2 ini mereka sudah lari-larian di tol Jakarta Merah ya atau bahkan udah sampai di tol Cikampek tapi ini baru munggah kapal jam 2 kemudian kemudian SL2 aneh si ijat kaya ijat nyis-nyisan kaya dolan bayi jat 44RA panter juga suara anda kaya tekan ngisor 44RA Palembang Jakarta Cipitung sapu jagate siner terus 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 gue sih gak usah pah kaki akhir kaya ini sih rosa rosa liha lagi 101 bogor 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 sing telat terus burunnya Cikarang sing telat 099 Cikarang Bekasi oh ya mereka ini telat karena kapalnya yang masuk 4 unit kapal cuma ada kapal Cili 1 Jatra 3 yang saja ini cuma nyirim peti tok ngurai antriannya gak terlalu soalnya biasanya di pertengahan minggu atau awal-awal minggu itu kondisinya sepi jadi potlink 3 diistirahatkan lah jepul pertengahan minggu ini malah rame unitnya di luar prediksi emang oke selanjutnya MPM Badago 739 ini juga entah kenapa jam segini baru nyebrang biasanya dia nyebrang itu paling telat-telatnya maghrib ya oke malamnya subuh dia sampai Jakarta besok pagi berarti langsung puter balik nih lalu handoyo rexus jet bus 3 tempel 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 ya tempel tempel wuhh di asepin dan ini jadi bis terakhir handoyonya untuk closingan dia gak pemanding ke cah cilik metum-metum barang eh 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 harmoni jadi ya alhamdulillah aman ya ini rexus ya 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 batu mandi udah gak narik bis lagi terakhir tadi handoyo rexus dan sisa unitnya ada 2 unit aura kasih sama 1 unit putra remaja berhubung ini sudah pagi udah jam 2 terpamit durasi juga doper sekian video kali ini sampai jumpa video selanjutnya bye-bye jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton!